Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo teman-teman, BGDJR dan kali ini saya mau bagikan tutorial Gimana sih cara buat iteransi 30 detik seperti ini Oke dan disini untuk aplikasinya saya hanya menggunakan aplikasi KineMaster Oke langsung aja masuk ke proses editingnya, let's go Nah setelah kalian berhasil nandain untuk detik-detikanya ini Kalian bisa screenshot yang saya sudah sediain ini Oke kemudian kalian bisa hapus detikanya ini Kemudian kalian cari background atau foto Nah seperti ini Kita geser sampai full Sampai ke yang lebihin detikanya ini Nah kalau sudah seperti ini Kalian tinggal klik yang icon pemotong ini Kemudian kalian geser sampai warna ungu yang sudah kalian tandain detikanya Kemudian disini kalian ketik yang bagi ke playhead Nah kalian bisa geser sampai warna ungu Kalian ketik lagi bagi ke playhead Kalian bisa teruskan Kemudian kalau kalian sudah berhasil memotongin Nah disini kalian bisa Pilih untuk cara buat yang miringkan fotonya Nah disini kalian bisa loncatin satu foto Nah disini Nah disini kalian bisa klik icon yang ini Yang di kanan ini Kemudian klik yang penjerminan ini Nah untuk penjerminannya kalian bisa klik Nah otomatis seperti ini Nah kalian bisa ketik sampai dia miring ke kanan Nah disini kalau cara cepatnya Kalian bisa loncatin yang ke satu Untuk foto yang satu ini loncatin aja Nah kalian bisa loncatin satu foto Nah kalian bisa ketik percuminan tadi Nah kita masukin Nah ini Nah ini kita share Kemudian kalian bisa loncatin satu foto lagi Loncatin lagi Loncatin lagi Nah ini Nah ini Nah ini Nah ini Nah ini Nah ini Kalian bisa loncatin satu foto Kemudian klik penjerminan Klik yang icon kiri ini Nah seperti ini Nah kalian bisa lanjutin Nah setelah kalian berhasil Miringin fotonya seperti ini Nah kemudian disini Kalian bisa masukin musiknya Untuk musiknya ini Kalian bisa download di link rekrypsi Yang saya sudah sediain Oke Disini kita Play dulu Apakah udah pas Nah sudah pas seperti ini Nah untuk klik grafis yang pertama ini Kalian bisa masukin Atau kalian bisa download di aplikasi Kinemasternya Namanya camotion ini Dan untuk bagiannya Bagian washing ini Yang sebelah kanan Nah kalian bisa masukin Di grafisnya lagi Nah Grafis ini Nah untuk warna kuning-kuningnya Kalian bisa fullin sampai ke kanan Nah seperti ini Kalian bisa masukin lagi Klik grafis yang sama Nah kalian bisa geser Nah jadinya seperti ini Nah untuk yang Paling cepat ini Nah untuk yang paling cepat ini Kalian bisa masukin Klik grafis Yang namanya In machine nya warna biru ini Nah untuk tipenya Untuk tipenya Nah kalian bisa klik yang 14 ini Nah untuk yang Bagian cepatnya ini Nah kalian bisa masukin Klik grafis yang namanya In machine Kemudian untuk Yang tipenya yang 14 ini Nah seperti ini Kemudian disini Kalian bisa masukin lagi Ini cepat ini Nah kita masukin Nah kita masukin Ini tipenya 14 ini Nah yang paling cepat ini Nah jadinya seperti ini Nah jadinya seperti ini Nah seperti itu Kemudian disini Kalian bisa masukin lagi Nah untuk bagian ini Kalian bisa ulangin Klik grafis yang pertama Yang boxing tadi Nah masukin lagi Nah untuk yang sebelahnya ini yang paling cepat Nah untuk yang paling cepat ini Ini sama seperti tadi Yang bagian In animasi Kemudian untuk bagiannya yang nomor 14 Nah ini Kemudian disini Kalian bisa masukin lagi Klik grafisnya Yang ini 14 Nah Nah ini 14 Nah seperti ini Nah jadinya semua seperti ini Nah seperti itu Kemudian disini Yang bagian ininya Sama seperti tadi Nah disini Kalian bisa lanjutin Kalian bisa ulang-ulangin Sama seperti tadi Yang bagian cepatnya Kalian pilih Klik grafis yang In animation Dan untuk yang bagian Ininya Ketukan yang ininya Kalian pilih yang Ini Commission ini Yang bagian boxing Nah Nah ini Nah jadi seperti ini Nah untuk yang ditratat Gitu Kalian bisa masukin Yang teratat Gitu Maksudnya yang musuhnya Kayak Ngetuk Tapi cepat gitu Nah kalian bisa klik In animasi ini Yang warna biru Dan untuk tipenya 14 Nah seperti ini Kalian bisa masukin lagi Dan kalian bisa masukin lagi Dan untuk tipenya Kalian di yang 14 Sini Nah kita masukin dulu Nah seperti ini Nah seperti ini Nah jadinya seperti ini Nah untuk yang bagian ininya Kalian bisa masukin lagi Sama yang tadi Camotion Dan bagian boxing ini Yang pakaian ketukan ini Eh salah Bentar-bentar Nah Tutupnya yang 14 Yang ini Saya masukin lagi Klik grafisnya Oh salah Salah Nah untuk ininya Kalian bisa Masukin yang ini Camotion Yang ketungan Tok-tok-tok-tok Gitu Nah seperti ini Kita masukin Camotion lagi Nah ini Belum Satu lagi kayaknya Nah Gitu grafis ini Nah Sampai yang ini Nah jadinya seperti ini Nah untuk yang di bagian ininya Bagian ini Nah untuk yang di bagian ininya Kalian bisa masukin Klik grafis Yang namanya Ini Memory land Nah untuk yang tipenya Kalian bisa beli yang 5 ini Nah sampai ke Ini Detik ke ini Nah sampai ke detik ke yang 12 ini ya 12.094 Nah seperti ini Kita masukin lagi Yang klik grafis Yang Memory land Tadi Mana klik grafis Memory land Kayaknya di bawah Nah ini Nah untuk tipenya Yang 5 Nah Nah untuk yang di bagian ini Bagian yang Terk gitu Kalian bisa masukin Klik grafis Yang sama terbatin In machine yang bagian Warna biru ini Nah untuk Tipenya yang kalian pilih Yang ke 14 Ini yang Kandang ke 14 Kemudian disini Pilih 614 Nah seperti ini 14 Nomor 14 Nah ini Nomor 14 Nah masukin lagi Hmm Hmm in machine eh klik grafis di grafis namanya in machine nah ini nah mesinnya seperti ini nah jadinya seperti ini nah gitu kemudian untuk yang di bagian ininya yang dua ini foto nah kalian bisa masukin klik grafis kalian pilih yang memory line memory line ini ini ya untuk tipenya kalian bisa 01 satu kan bisa full-in ini warna kuning-kuning tadi nah ke grafis lagi nanti 01 sama tempat tadi memory line yang 02 nah seperti ini saya geser sampai full nah jadinya seperti ini nah kemudian di sini kalian bisa kasih efeknya untuk di bagian yang ini nah tadi efek kayak error gitu nah disini kan masukin efek yang kayak error itu untuk efek yang langkah error ini bentar aku pilih dulu nah ini karena bisa download di indekrisi video nah disini kita bagus background hitam dan cara klik penyampur kemudian klik layar nah seperti ini nah kau bisa kita full-in ke layar seperti ini kita potong nah potong di bagian ininya nah disini kita masukin lapisan warna hitam ya teman nah terhitam seperti ini nah kemudian di sini klik ava ava sitas kan turunin supaya dia agak gelap gitu nah kemudian di sini kan bisa pindahkan ke belakang ini geser peful nah jenis seperti ini nah untuk yang di bagian ininya yang paling cepat ini kalian bisa masukin efeknya efek yang bawaan kinemaster yang namanya horror snack ini nah ini kan saya full-in nah kemudian di sini kalian bisa potong bagian yang cuma yang cepat ini ya teman-teman cuma cepat ini nah pangkas ke kanan nah ini seperti ini nah kemudian di sini kan duplikat kemudian di sini kalian bisa masukin efek apa ya namanya partikel ubur-ubur kayak nah inilah kayak ubur-ubur gitu nah gitu nyampur kemudian klik layar nah kalian bisa pasin ke layarnya seperti ini kemudian di sini kalian bisa masukin yang bagian ininya yang paling ending untuk endingnya nah di sini kalian bisa klik penyelesaian warna kemudian untuk cerahannya kalian bisa naikin untuk kontrasnya kalian bisa turunin untuk sesuai nya kalian bisa naikin nah seperti ini kemudian di sini kalian bisa bagi aja yang bagian warna gelapnya ini kalian bisa kelapin nah seperti ini nah kemudian di sini kalian bisa masukin efeknya pertama kalian bisa masukin efek ini warna nah ini warna ini menyampur kemudian klik layar nah seperti ini kemudian disini kalian kasih animasi masuknya yang sembuh ke atas nah seperti ini kemudian kalian bisa masukin lagi efeknya yang kayak gue ini yang merah kayak gerak-gerak itu klik penyampur klik layar kemudian kalian pasin ke layarnya nah seperti ini nah seperti itu kemudian disini kalian bisa masukin lagi tulisan apa ya kayak tulisan Jepang gitu kita pilih ini nah ini saya pasin ke atas nah ini kasih kan kasih animasi masuk ke yang memudar nah memudar ini Hai dan pasin kebawah nah terus kalian tapi dulu nah di bagian ininya kalian bisa masukin yang bawahnya gitu kesetiaan adalah ketika ketika kamu dicoba tidak mempunyai apa-apa gitu nah ini hanya contoh aja ya teman-teman kemudian disini untuk fontnya kalian bisa pilih yang corner tablet ini nah terus kalian bisa turunin kasih Adi masih masuk yang huruf demi huruf ntar huruf demi huruf mana nah ini kemudian klik menyampur untuk ngilangin background itemnya nah seperti ini kemudian kasih animasi masuk ke yang memudar nah kalian bisa turunin di bagian ini nah kalian bisa fullin sampai ke yang ini fullin aja semuanya nah seperti ini nah jenis seperti ini nah kalau sudah seperti ini kalian tinggal export selamat menikmati